Polisi sisir hutan cari warga Makassar korban serangan KKB di Yahukimo. Sejumlah warga sipil di mana salah satunya warga Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, yang menjadi korban serangan KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, masih hilang. Polisi kini memperluas area pencarian dengan menyusuri hutan. Serangan KKB pimpinan Egyanus Kogoya itu terjadi di Kali'i, Distrik Seradala, Yahukimo pada Senin 16.10 lalu. Tujuh orang tewas dan 45 lainnya berhasil selamat, sementara sejumlah orang diketahui masih hilang hingga kini. Dari tujuh korban tewas tersebut enam diantaranya berasal dari Sulawesi Selatan, Sulsel, Yakniuddin, Mahun, Ardi, Hendra, Ape, dan Siger. Sedangkan satu korban lain bernama Anju berasal dari Sumatera Utara, Sumut. Sementara itu, Kasatgas Damai Kartenskombes Faizal Ramadhani mengatakan, sempat terjadi kontak saat aparat hendak melakukan proses evakuasi. Kontak tembak itu terjadi selama 90 menit. Diberitakan sebelumnya, salah satu korban serangan KKB yang berasal dari Makassar bernama Rakib Natsir hingga kini masih belum ditemukan. Hal itu dikatakan oleh sang kakak Akbar Natsir. Akbar mengatakan adiknya merupakan warga Makassar yang beralamat di Jalan Bontobila 4, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Makassar. Rakib merupakan salah satu penambang emas yang diserang KKB di Yahukimo. Pihak keluarga melakukan komunikasi intens ke berbagai pihak terkait seperti pemerintah kota Makassar maupun kepolisian. Namun hingga hari keempat evakuasi belum menemukan titik terang mengenai keberadaan Rakib Natsir. Pihak keluarga berharap pencarian terus dilakukan oleh Satgas Damai Kartens. Keluarga berharap Rakib Natsir ditemukan dalam keadaan selama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!